Selamat malam semuanya, ya kenali nama saya Bayu Wibowo, saya berasal dari Jogja, jelek-jelek ini saya tuh anak SMA teman-teman, beneran, ya walaupun lebih mirip anak gendruwo ya, yang masih SMA, tapi jujur di sekolah saya tuh adalah murid yang paling jelek sendiri, beneran, padahal saya udah sempet nyari tuh murid yang lebih jelek daripada saya di sekolah, tapi enggak ada, sekalipun ada, kemarin pas penerimaan rapot, itu pun bapak saya sendiri ya, dan karena saya jelek ya di sekolah saya tuh susah banget cari cewek, contohnya aja belum lama kemarin saya habis deketin seorang cewek kan di SMA saya, namanya Eka, nama panjangnya EKTP kalau nggak salah, itu baru aja saya deketin, dia langsung pindah sekolah ya, sedih loh jadi jelek tuh, mana di sekolah saya tuh juga muridnya enggak pinter-pinter banget, contohnya aja belum lama kemarin saya habis ikut ujian kan, pas hasil dibagi nilai saya cuma 64 ya, cuma 64 loh hei, ini tangan saya aja jarinya lima loh, suling aja lubangnya enam kalau nggak salah, nilai saya cuma 64, jadi di rapot rata-rata nilai saya tuh ya D semua, di rapot ada sih yang A, tapi golongan darah, apalagi saya tuh paling sedih ketika momen penerimaan rapot, karena orang tua saya tuh cuma bisa datang dan ngecek nilai doang, rapotnya nggak bisa dibawa pulang, gara-gara SPP saya belum lunas, beneran, ya gimana SPP saya mau lunas coba, orang bapak saya aja tiap bulan cuma dapet, nggak dapet, karena bapak saya pengangguran, kalau bapak saya dapet uang saya malah kaget loh beneran, ini bapak kita kasih uang, bapak nyolong uang siapa pak, nggak boleh nyolong pak dosa pak, bapak nggak nyolong, terus ini uang dari mana, tadi malam MU menang, Ronaldo hat-trick, makanya bapak dapet uang, udah nih simpen besok buat bayar SPP gitu, akhirnya uangnya saya gunain buat bayar SPP, tapi saya mikir lagi, kan bapak saya fans MU ya, setiap bapak saya judi bola pasti megangnya MU ya kan, berarti nasib SPP saya ke depannya kebayar atau nggak, itu ada di tangan pelatih MU, si Ten Hag, kalau MU bisa menang terus ya SPP saya kebayar, kalau MU kalah terus ya SPP saya nggak kebayar, nanti kalau tiba-tiba orang tua saya dipanggilkan sama guru saya, bapak ibu ini kenapa ya, kok udah 6 bulan nggak bayar SPP, bapak saya jawab, iya bu maaf, musim ini defense MU jelek banget bu, tadi malam aja Meguair malah bunuh diri bu, kasian ya kan, dan di sekolah, dan saya itu kan adalah orang miskin ya teman-teman, walaupun saya miskin, saya itu bersyukur ya bisa sekolah di SMA yang bergengsi, dan saya juga agak minder ya ketemu teman-teman SMA saya yang berasal dari keluarga, waduh, miskin juga, agak minder saya, bahkan saya itu kalau ketemu teman-teman SMA, kita tuh selalu adu kesengsaraan, adu penderitaan hidup tuh, kok teman saya ngomong kan, wah aku kemarin 2 hari nggak makan, lemes loh, wah kamu masih mending, adikku loh udah 6 hari di rumah sakit, op nam, belum ditebus, wah kamu masih mending, bapak ku loh kemarin, sakit ratul maut, wah kamu masih mending, bapak ibu ku loh kalau pakai sampo ngirit, itu mah biasa, bayi cuma pakai sampo doang, ya bentar dulu, bapak ibu ku saking ngiritnya sampo, sampai sekarang belum dibilas, mereka baru bilas kalau udah beli sampo lagi, nah ini tadi sebenarnya saya tuh pergi disuruh beli sampo teman-teman, tapi saya malah disi ke Solo nih, beneran samponya masih saya bawa beneran, terima kasih saya bayu ibu, selamat menikmati, Terima kasih.